Masjid Megah dan Indah ini dibangun secara pribadi oleh seorang mantan pejabat dan beri nama Masjid Alisma Alius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsabam. Terima kasih telah menonton. Bahwa pengusaha asal Minangkabau sudah berkontribusi membangun kampung halaman terutama untuk fasilitas umum dan terkhusus pembangunan rumah ibadah seperti masjid, baik patungan maupun secara pribadi. Begitu juga dengan pejabat negara atau pemerintah yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat juga tidak mau kalah dengan pengusahaan Minang. Beliau-beliau tersebut juga berpastabiku hairat terutama membangun tanah bundo dalam bentuk mendirikan masih modern, indah dan nyaman. Pembangunan masjid di kampung halaman juga merupakan salah satu bentuk implementasi penghargaan terhadap orang tua beliau. Oleh karena itu, nama masjid yang dirikan adalah nama orang tua beliau, terutama ibunda beliau. Oke, saudaraku, mari kita coba menelusuri apa saja masjid yang dibangun oleh mantan pejabat negara ini. Selamat menonton! Masjid yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Al-Lisma Alius yang berlokasi di daerah Talang Solo, persis di pinggir jalan antara Padang dan Solo. Beletakan patuh pertama dari masjid ini oleh Bapak Suhardi Alius pada tanggal atau November 2021 dan peresmian pemakaiannya pada tanggal 10 Mei 2022 oleh Dr. Gatot Edi Pramono yang juga kolega dari Bapak Suhardi Alius. Yuk, saudaraku, mari kita masuk ke dalam ruangan masjid Al-Lisma Alius yang megah ini. Dinding masjid ini terbuat dari kaca yang transparan. Pintu masuknya juga terbuat dari kaca tebal. Di bagian depan dan mihrab masjid ini bernuansa Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Lokukannya mirip di Masjid Nabawi. Sedangkan di atas atau di bawah plafon itu diukir dengan kaligrafi yang sangat indah. Dan begitu juga dengan mihrab. Mihratnya juga dibuat sedemikian lupa dan sangat enak untuk dipandang mata. Yang tidak kalah penting menariknya adalah kubah yang ada di masjid ini. Di sekeliling kubah ini dipenuhi dengan ukiran kaligrafi yang sangat halus dengan estetika tinggi. Sedara kubah inilah penampakan dari ruangan belakang masjid Al-Lisma Alius ini. Ini bagian plafon yang diukir dengan ukiran kaligrafi yang menarik. Dan inilah peras belakang dari masjid ini yang bisa kita santai atau istirahat selonjoran. Masjid yang kedua kita kunjungi adalah Masjid Umi yang berada di daerah Alam Panjang berokasi persis di pinggir danau di atas. Dari jalan raya kita masuk ke Masjid Umi harus melalui pintu gerbang yang bagus. Sebelum masuk gerbang kita diberi petunjuk-petunjuk tentang objek wisata yang ada di daerah Solo dengan jarak tempuh dan jarak kilometernya. Sebelum kita masuk ke perkarangan Masjid Umi, di sebelah kiri kita terdapat toko-toko atau resto-resto jika kita masuk ke sana. Oke, saudaraku mari kita masuk kawasan. Sebelum kita masuk kawasan, kita dianjurkan agar memakai atau berpakaian berbusana muslim. Saudaraku, beginilah penampakan dari Masjid Umi ini. Masjid Umi ini berada di pinggir danau Kembar yang dibatasi hanya dengan pagar. Di balik pagar ini sudah danau. Sekarang kita menuju pintu gerbang atau pintu masuk ke dalam masjid. Oke, saudaraku mari kita masuk ke ruangan utama Masjid Umi. Sekarang kita sudah berada di ruangan masjid. Yang pertama kali menarik perhatian kami adalah kubah dari Masjid Umi ini. Di sekeliling ventilasi dari kubah ini, terdapat kaligrafi yang sangat menarik. Di ventilasi kubah ini ditutup dengan kaca yang sudah diukir sehingga sangat menarik untuk dipandang. Di bagian depan ruangan masjid terdapat sebuah mihrab yang dilapisi dengan kayu jati dengan ukiran yang sangat menarik. Masjid Umi ini memiliki tiga pintu masuk dan dua belas jendela. Terima kasih. Di mana pintu masuk di ikir dengan kayu jati dan jendela terkuat dan jaringan besi yang lebih sedia juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.